Juga memantau korban bencana di sana dan Fida nanti akan mewawancari kepala BNPB di sana. Fida, saat ini Anda sudah bersama kepala BNPB, apa yang akan disampaikan oleh kepala BNPB? Silahkan. Ya baik, sebetulnya tadi kepala BNPB ini sudah sampai lebih dulu sebelum Yusuf Kala ini hadir untuk kemudian meninjau korban gempa di RSUD Cianjur. Dan tadi sebetulnya sudah banyak yang diupdate, Radhi dan juga Saudara, namun untuk lebih lengkapnya terkait apa kemudian hal-hal yang akan terus dilakukan, kita akan langsung bertanya kepada kepala BNPB. Bapak, selamat siang Pak. Siang. Disin ya Pak ya, kita berbincang lagi. Tadi sebetulnya sudah meninjau ke seluruh posko begitu ya, ada di RSUD Sayang Kabupaten Cianjur. Baik, Radhi dan juga Saudara, kita harus mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman, karena saat ini gempa kembali terasa di RSUD, Kabupaten Cianjur. Jadi kita semua harus keluar, Radhi dan juga Saudara, ke tempat yang lebih aman. Meskipun di sini memang... Meskipun memang di sini kondisinya hujan deras sekali, Radhi dan juga Saudara ini kami menyelamatkan diri bersama-sama dengan kemudian kepala BNPB. Lalu juga staff-staff di sini, langsung menjauh dari gedung tadi, kita melakukan wawancara atau stand-by dari gedung instalasi Gawat Darurat. Seperti ini lebih aman Pak di sini, kalau kita melakukan wawancara. Baik, Pak. Baik, Pak.